Bismillahirrahmanirrahim Pertemuan 5 atau berapa ya Pak? Sebentar 5 setelah UTS Kalau 5 setelah UTS berarti ya ke-11 Iya Bapak, pertemuan 5 setelah UTS Iya benar Maksudnya secara total berapa? 12 12 12 ya? Iya Oke Oke Yang ke-12 ya Bismillah Saya ingin kembali Remind ya Kemudian aku tahan segini ya Seperti biasa teman-teman ya Saya ingin mengatir kembali bahwa yang namanya akuntans itu ada persamaan Jadi gini kemarin saya habis ngecek UTS teman-teman ya Ternyata luar biasa ya Itu yang benar cuma berapa gitu ya Itu pun juga gak banyak gitu ya Banyakannya yang salahnya ya Saya masih maklum ya Saya maklum aja Tapi ya Saya khawatir Khawatirnya itu Nanti ketika teman-teman lulus ya Ketika teman-teman itu masuk ke dunia kerja Nanti dibilang gak belajar gitu ya Kenapa? Karena dilihat dari hasil UTS aja udah seperti itu gitu ya Jadi gini ya teman-teman ya Saya Jadi gini Akuntansi ya Akuntansi Itu adalah persamaan ya Yaitu aset Sama dengan Utang Plus Modal Ya Secara umumnya ini ya Kalau akuntansi syariah Mungkin disini dulu nih ya Dipahami ya Yaitu aset Sama dengan Utang Plus Bagi hasil Plus Modal Ya Nah Sekarang ini Kita mencatatnya Tidak lagi Apa Dari persamaan ini ya Tapi dengan cara debit dan kredit Aset Yaitu Pada sisi Kiri Dia adalah Tempat penyaluran dana Ya Kalau ini Utang Bagi hasil Modal Ini adalah Sumber Dana Ya Nah Posisi Aset Secara Normal Itu ada di Debit Ya Posisi Normal Aset Itu adanya Di debit Ya Oleh karena Itulah ya Bikasih tanda positif Gini ya Ketika aset Itu berkurang Maka kita Nulisnya Itu Credit Ya Nah Karena ini ada Di sebrang Ya Maka Ini kebalikannya Pasifai Ini aktif Pasifai Sebutannya Ketika dia Di posisi Normal Dia adanya Di Credit Ketika dia Berkurang Dia adanya Di Debit Ya Nah Seperti itu Ya Teman-teman Ya Setiap Akuntansi Ya Yang syariah Yang konvensional Itu sama Ya Dapat Credit Penulisannya Penulisannya Debit credit Biasanya Kalo credit Agak lebih Menjorok Ke Kanan Ya Nah Terus Setelah kita Memahami Itu ya Debit credit Tadi Maka kita Juga harus Memahami Yang namanya Alur Akuntansi Alur Akuntansi Ya Ini sebenernya Panjang lah Teman-teman Ini ceritanya Panjang nih Ini saya Ambil Inti-intinya Aja Itu Dapet Mata kuliah Akuntansi Itu Dulu Sampai 5 semester Ya Cuma Satu semester Ya Nah Jadi pertama Apa Yaitu Identifikasi Transaksi Identifikasi Transaksi Maksudnya Apa nih Misalkan Dia masuk Kategori Kaskah Atau apa Gitu ya Piutang Atau utang Atau modal Atau apa Nama itu Identifikasi Transaksi Setelah Identifikasi Transaksi Dia dibuatkan Yang namanya Jurnal Umum Nah Jurnal Umum Inilah yang Sering Yang ketika Kita UTS Kemarin Ini ya Jurnal Umum Inilah Yang kemarin Saya tanyakan Itu ya Yaitu debit Kredit Itu ya Jurnal Umum Ini baru Sampai sini Kita Semua belajar Ini Kita baru Sampai di Jurnal Umum Nah Dalam Jurnal Umum Ini Kita Lebih ringkas Lagi Pakai Namanya Chart Of Account Yaitu Membuat List Chart Ya Daftar Dari akun-akun Menggunakan kode-kode Ya itu biasanya Kalau aset itu Kodenya satu Makanya Kalau kas itu Biasanya dikasih Kodenya itu Satu 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 Gitu ya Kenapa pakai kode-kode Gini Biar Standar Biar Nggak lupa Karena Kalau kita nulis Misalkan pakai nulis Misalkan kas Kadang-kadang kita nulis itu Suka nggak konsisten juga ya Kadang-kadang nulisnya Kas Kadang-kadang kita nulisnya Pakai bahasa Inggris Pakai cash Terus kadang-kadang kita nulisnya Lagi apa namanya Dicampur baur Udah pakai bahasa Inggris Bukan Bahasa Inggrisnya juga bukan Ya Bisa bene Kas Biar bilang modern Tambah H Lagi melakukan Kas Nah Ini Maksudnya sama nih Sebenernya Kas Tapi Kalau kayak begini Begitu ke langkah berikutnya Ya Yaitu ke Buku besar pembantu Misah nih mereka nih Semuanya nih Ya Harusnya kan gabung Maksudnya Ini kan satu Aku nih Ya Tapi karena nulisnya beda-beda Akhirnya Demisah Ya Nah Akhirnya Ya gak bener Gitu loh Jadi gak bener Ya Akhirnya pakai Chat of account Pakai kode Kas Itu Maksudnya Kas di tangan Sama kode Satu Satu Kas di bank Satu Satu Dua Ya Jadi tuh Ya Kalau Nulis satu-satu Pasti akan ngumpul Ya Ini Saya Banyak kekhawatiran Ini ngajar Ini nih Buku besar Pembantu Tadi tuh ya Kas-kas Tadi tuh ngumpul Kumpulin Ya Atau bahasa ininya Dia namanya itu Subsidieri Ledger SSL Buku besar Pembantu Masuknya ke Buku Besar Nah dari Buku besar Masuklah dia Ke Apa Namanya Neraca Saldo Ya Nah dari neraca Saldo Masuklah dia Ke Namanya Jurnal Koreksi Atau Jurnal Penyesuaian Ayat Jurnal Penyesuaian AJP Ini Alur akuntasih Secara umum ya Mau yang Sariah Mau yang Konfen Ya Asi alurnya Begini Ya Nah ini Sebenernya dia Masuk ke Mata kuliah Sendiri Bukan Mata kuliah Akuntansi Sariah Atau akuntansi Perbankan Sariah Akuntansi Perbankan Sariah Itu memang Khusus Bahas Ayat-ayat Jurnal Tentang Kemarin Itu Mudah Robah Murabah Wadiah Misalkan Teman-teman Saya gak Ngajarin Ini Terus Ada dosen Lain Tanya Tentang Akuntansi Terus Memang Kritisi Dosen Akuntansi Memang Kritisi Saya Gak Bisa Emang Ini Masuk dalam Akuntansi Sariah Bukan Ini tuh Akuntansi Perusahaan Jasa Pasat Awal Pengantar Akuntansi Mata kuliahnya Dan di kita Tidak ada Ini saya Kasih Disini Teman-teman Bonus Bonus Jadi Ini bukan Akuntansi Sariah Secara Umum Ini adalah Mata kuliah Pengantar Akuntansi Atau Di Akuntansi Perusahaan Jasa Pasti bahas Ini dulu Alur Akuntansi Terus Ada Sifat Prinsip Akuntansi Prinsipal Akuntansi Prinsip-prinsip Akuntansi Itu ada Semua Itu memang Tahap Awal Dan kita Gak Ada Nah Jurnal Penyesuaian Nah Itu Namanya Neraca Saldo Setelah Ayat Jurnal Penyesuaian Barulah Dibuat Taporan Keuangan Ya Pertama Taporan Apa Aruskas Ya Aruskas Taporan Aruskas Terus Terus Ada Lagi Namanya Laporan Perubahan Modal Terus Ada Lagi Laporan Lahba Rugi Dibuat Lagi Namanya Laporan Neraca Terus Terus Ada Lagi Catatan Atas Laporan Keuangan Ya Yang Sariahnya Ada Lagi Sebenarnya Laporan Zakat Terus Ada Lagi Laporan Dana Kebajikan Terus Ada Lagi Apa Nggak Ngelet 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 Terus Ada Lagi Ngelet Ngelet Kalau Bank Sariah Dia Ada Namanya Mudar Robah Mukayadah Off Balanced Ini Saya Refresh Lagi Jadi Ini Adalah Laporan Keuangan Pada Bank Sariah Dulu Secara PSAK Memang Jadi Namanya PSAK Sariah Itu Adalah PSAK Perbankan Sariah Dulu Tahun 2003 Tahun 2003 Ya Udah lama Banget PSAK Nomor 59 Sekarang Tahun 2022 Ya Yang Namanya PSAK Sariah Itu Udah Semuanya Semua Perusahaan Sariah Itu Udah Bisa Bukan Cuma Bank Doang Ya Cuma Bank Hotel Sariah Ada Terus Apalagi Wisata Sariah Ada Banyak Dan PSAK PSAK Umumnya Ada PSAK Nomor 101 Sampai Nomor 111 Jadi Yang Namanya PSAK Wadiah Itu Dia PSAK Sendiri Kalau Dulu PSAK Nomor 59 Itu Isinya Ada Mudarobah Ada Murabah Ada Istisna Ada Wadiah Segala Macem PSAK Nomor 59 Satu Isinya Macem-macem Nah Sekarang Dipecah Ya Dan PSAK Ini pun Bukan PSAK Perbankan Sariah Lagi Memang PSAK Sariah PSAK Akuntasi Sariah Ya Jadi Mau Bisnis Sariah Ke Mau Bank Sariah Ke PSAK Sama Ya Tinggal Implementasinya Di lapangan Menyesuaikan Dengan Perusahaan Masing-masing Tapi Ini Sama Mudah Rubah Juga Mudah Rubah Juga Tetep Tetep Yang Namanya Akat 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 Sariah Akuntasinya 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 Sariah Itu Teman-teman Jadi Yang namanya Akuntasinya 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 Sekarang itu Bukan cuma Perbankan Tapi Semuanya Hotel Hotel Sariah Ada PSAK Sariah Yang ambilnya Ya Ini Mengenai Pengetahuan Dasar Pengetahuan Akuntasinya Ada Sariahnya Ada Peran Zakat Peran Kebajikan Mudah Robah Maka Of Valence Ini Khususnya Untuk Perbankan Khususnya Perbankan Sariah Nah Kebetulan Teman-teman Memang Jurusannya Perbankan Sariah Di program Studi Yang Perbankan Sariah Kita Kort Udah Belum Ya Kort Udah Belum Pernah Sempat Dibahas Pak Foto Tanggal 26 Desember Oh Iya Kayaknya Saya juga Ngeti Kort Udah Dibahas Malah Kelas Kelas Yang Ini Udah Pernah Belum Selat Ini Pernah Muncul Belum Sudah Bapak Itu Kayaknya Kelas Karyawan Yang Belum Ya Nah Jadi Apa Namanya Dalam Akuntansi Belum Sariah Ini Itu Sebenarnya Banyak Macamnya Ya Secara Apa Namanya Akuntansinya Ini Bukan tadi ya oh iya ini tadi ya nah secara akuntansinya ya perbandingan syariah kita juga harus tahu nih saya ingin apa istilahnya tuh merimain kembali ya merimain kembali ini sebenarnya ada di mata kuliah lain sebenarnya kenapa sih kok harus ada misalkan tuh ya apa namanya mudah robah itu ya itu ada tabungan, ada pembiayaan karena posisi bank syariah itu kan gini kan bank syariah ini saya masih bicara filosofinya ya teman-teman ya sini nasabah penabung sini nasabah pembiayaan sini ada orang nabung bisa pakai akat wadiah bisa juga pakai akat mudah robah lalu dana itu dikumpulkan disalurkan ke pembiayaan karena disini akatnya wadiah dan mudah robah maka akuntansinya yang ada adalah akuntansi wadiah dan akuntansi mudah robah untuk tabungan gitu loh ya jadi untuk yang tabungan itu makanya nih ini hanya tabungan wadiah dan tabungan mudah robah yang mana sudah pernah kita pelajari ya lalu bagaimana jika ini bukan bergerak di dunia perbankan bisa juga misalkan ada orang nih ya datang ke orang lain dia nitip maka akatnya sama akat wadiah juga akatnya wadiah mungkin namanya bukan rekening ya di sisi kreditnya misalkan utang wadiah tapi secara prinsipnya sama ini karena kebetulan aja ini perbankan ini perbankan syariah yang nitipinnya itu nitipin tabungan dengan akat wadiah maka dia menjadi rekening wadiah begitu pula yang mudah robah ya nah maka dia gunakan akat mudah robah ya lalu bank syariah setelah mengumpulkan dananya dipooling disini ya dipooling disini maka dia salurkan dengan cara financing ada namanya pembiayaan dengan cara jual beli ya atau sell financing dan invest financing ini saya mau mencoba membuka otak kanan ya secara agregat atau secara keseluruhan ya kalau yang kemarin-kemarin itu sebenarnya kita pakai otak kiri itu detail ya kan mudah robah tabungan mudah robah gitu detail tuh ya sampai ke dalam dalamnya bagi hasilnya ya terus sampai bagaimana cara penghitungan bagi hasil terus yang murah bahah tuh ya bagaimana tuh murah bahahnya itu dia apa penghitungan ini nya margin ya pengakuan margin ya kan lalu akuntansi pada pembeli akhir ya sebenarnya disini dia dia mainnya disini ini invest financing nah sell financing eh teman-teman belum bergerak ini nya ya selatnya bergerak nah disini enggak soalnya disini enggak 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 teme 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 Terima kasih. Terima kasih. Itu yang mendapatkan margin dan fee. Margin dan fee. Invest financing itu dia dapatnya bagi hasil. Nah, dia dapatnya bagi hasil nih ya. Nah, kalau hasil financing itu dia dapatnya margin atau fee ya. Margin kalau dia pakai yang jual beli. Fee kalau dia pakai yang ijaro ya. Nah, ini dia dapat yang namanya bagi hasil. Nah, ini nanti dia dapat yang namanya bonus ya. Tapi tidak boleh diperlukan jika. Nah, makanya yang kemarin itu dalam akuntansi muda robah ya kan. Terhadap penabung ya. Tabungan muda robah itu. Terhadap nasabah penabung. Nah, itu kan ada hitung-hitungan bagi hasilnya teman-teman ya. Begitu pula ketika dia terhadap nasabah pembiayaan ya. Makanya yang kemarin itu di akuntansi bank syariah itu. Muda robah itu ada dua ini kan. Yaitu tabungan dan pembiayaan ya. Nah, karena di sini dia nih ya. Jadi muda robah itu dia digunakan oleh bank syariah. Baik sebagai tabungan ya. Produk tabungan maupun sebagai produk pembiayaan ya. Nah, kalau murah baha itu dia apa namanya. Hanya sebagai pembiayaan ya. Dia tidak digunakan sebagai tabungan. Karena nggak bisa. Nah, wadiah dia hanya sebagai tabungan. Dia tidak bisa sebagai pembiayaan. Kenapa? Karena yang namanya wadiah itu titipan. Nggak bisa tuh. Si bank syariah nyitip uang ke nasabah gitu ya. Nasabah misalnya nasabah pembiayaan. Pembiayaannya lagi asik-asiknya melalui usaha. Atau-nya bank syariah datang minta. Nah, harus dikasih. Karena wadiah. Nggak bisa kayak gitu kan. Kasian nasabahnya. Makanya nggak ada yang namanya produk pembiayaan itu dengan akad wadiah. Nah, nanti si nasabahnya dia. Bingung ya. Gimana saya mau ngasih orang-orang dikelola uangnya. Sedangkan secara wadiah prinsipnya itu harus dikasih. Tanpa harus konfirmasi sekalipun. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya harus matangnya di mata kuliah fikir. Mau amalah nih ya. Nah, ini juga termasuk ke akuntasi perbankan syariahnya. Ini udah gampang gitu ya. Nah, ini kan prinsip apa namanya akuntasi syariah ya. Nah, terus secara penulisannya ya. Dalam jurnal umum ya. Jurnal umum. Ini basically jurnal umum itu bentuknya begini nih. Omor. Terus ini tanggal. Terus ini apa? akun sini ref sininya itu debit kredit 1 tanggal 1 bulan 1 tahun 2003 ada pertambahan kas misalkan uang kas nambah kas misalnya kodenya 111 terus kas ini ternyata didapatkan dari pamodal modal sendiri misalkan kodenya 5 111 modal itu kodenya 5 ini berapa jumlahnya ini berapa jumlahnya ini ya teman-teman biasanya disini kasih keterangan modal awal awal ini contoh penulisannya terus ini agak menjorok ke sini biasanya agak menjorok ke kanan debit kreditnya disini tidak rata bagaimana kalau rata kan tadi dijumlahin dan ini harus seimbang dibetulnya harus seimbang jadi begitu ya nah ini lagi namanya jurang umum nanti ya ini kan kasaksi bukan cuma satu nih ini beribuan nih ya melibatkan kas diutang segala macem gitu ya dan dia akan dikumpulkan nanti itu ya dikumpulkan ya yang namanya itu buku besar pembantu dan setelah dikumpulkan dia akan dibuat lagi laporannya ya nah kalau misalkan menulisnya tuh begini gak bisa nanti bikin laporan keuangan ya hancur lebur nah ini ini baru apa namanya dasar banget ini kita belajar dasar banget ya sesengaja mungkin cesikan cesikan dasar aja dulu ya ini tapi kasus nanti gak bergerak teman-teman ya teman-teman mungkin butuh beli buku ya jadi kita harus punya buku nah bukunya itu terserah ya terserah teman-teman yang penting harus punya buku akuntansi begitu pengantar akuntansi ya dan juga akuntansi syariah itu sendiri jadi seperti itu teman-teman ya oke mana teman-teman ada yang mau ditanyakan kah mengenai akuntansi sekarang pertemuan yang saat ini ada yang mau ditanyakan itu Pak untuk buku dari Bapak ada referensi gak Pak buat bukunya referensi referensi ya buku yang kemarin saya nulis bareng belum terbit saya nulis juga sih cuman kayaknya belum ISBN nya sih udah terbit cuman bukunya itu coba ntar saya cek deh saya kemarin habis nulis buku bareng sama teman-teman akuntansi perbandingan syariah itu juga boleh juga ya tapi yang namanya buku itu bukan cuma satu ya teman-teman ya misalkan berharap ini dari satu buku kita tahu segalanya wah jangan ya walaupun itu bisa jadi satu mata kuliah misalkan saya referensi misalkan buku saya nih buku akuntansi perbandingan syariah terus teman-teman berharap dari buku itu bisa tahu akuntansi dari A sampai Z wah enggak ya enggak kayak gitu ya yang pastinya butuh banyak apa namanya yang namanya belajar itu butuh banyak buku ya ya mungkin bisa ya mas Mering punya satu lagi daripada enggak punya sama sekali gitu kan ya jadi apa namanya kita adalah bekalnya gitu ya tapi jangan beranggapan ketika punya satu buku itu kita bisa tahu semuanya ya enggak ya nah nanti coba saya tanyakan ke penerbitnya ya kalau memang teman-teman ada yang mau nanti boleh saya koordinir ya nanti saya akan hubungi penerbitnya biar nanti bisa dibeli ya tuh baik ya oke teman-teman ada lagi mau tanyakan ya dari saya tidak ada mungkin dari yang lain memang waktunya sudah habis nih ya kita tutup saja baca hamdallah alhamdulillah alamin dan doa subhanakallahu bihamdi subhanakallahu bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton